Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita akan bermain World Zero Alright teman-teman, jadi sepertinya World Zero ini kayak dirubah gitu ya Ini pertama kali kita harusnya gak disini kan Tempatnya berbeda banget gitu loh, jadi kayak ada update Gue gak tau nih sekarang free apa enggak, kayaknya belum sih, belum free ya masih bayar ya Tapi udah di update jadi kayak open world gini loh, kalian liat tuh Kalo sebelumnya kan kayak masih apa ya namanya ya Masih kayak dungeon-dungeon gitu kan, mirip dungeon quest kan Kalo sekarang tuh bener-bener udah kayak RPG sewajarnya gitu loh, kalian liat tuh Udah ada misinya segala macem, ya ini gue pasti ngikutin misi nih Cuman tempatnya berbeda banget sih teman-teman Entah kayaknya kayak dirubah gitu deh Dan by the way ini sekarang gue udah pake dual wielding ya Udah mantap, pake dua pedang Kelas gue udah berubah sih, liatnya dimana ya, gue lupa dah Oh ini kelas, udah pake dual wielder Nah ini ntar gue pengen unlock sampe level 30 untuk ngedapetin paladin ini ya Kayaknya ini keren sih Tuh jadi kayak open world gini loh teman-teman Jadi apa ya, keren sih menurut gue tuh liat ya Worth it sih ini 25 robux Liat grafiknya bagus ya Ya walaupun karakter gue masih cukup begini sih, masih culun ya Tapi nanti pasti jadi keren, lama-kelamaan ya Ini sekarang gue udah level 16 Dan udah kita ikutin misi dulu aja deh Karena ada objektifnya gitu loh mana ya Ini kita mesti ngikutin si fox ini tuh Follow the arrow to play a mission Jadi ada misinya Wah iya bener jadi open world cuy, gila keren banget Ini kita harus ngikutin arrow ini teman-teman Nanti kita dapet misi dan misinya bisa ngedapetin equip tuh katanya ya Bisa dapet item baru Iya, masih sama sih sebenernya ini kayak dungeon ya Cuman lebih keren aja ada beginiannya sekarang tuh Oke, kita coba masuk kesini dulu Ini level 4 sih, ngapain gue masuk kesini ya Cuman misinya disuruh kesitu yaudahlah ya Ya, ininya sih kayaknya gak dirubah sih teman-teman Eh apa dirubah ya Eh berubah deh teman-teman Kayaknya gak begini deh yang dungeon level segini Iya dirubah semua ini Wah keren sih World Zero ini jadi keren Kayaknya gue akan banyak main ini ya Gue gak tau sih Ini seru apa enggak menurut kalian ya Tapi kalau menurut gue sih Kalau emang worth it Bagus gitu buat dimainin ya Akan gue mainin sih Ini lama banget dah Gak mulai-mulai Buh, keren cuy Efek-efeknya sih keren sih di game ini nih Kalian liat ya yang skill yang F ini Buh, slasher punch cuy Keren ya Efeknya keren sih Dan itu pet kita Si Zezoharu Zezoharu tuh nama game gue ya teman-teman ya Jadi biasanya kalau gue main game itu Gue namanya ya itu Zezoharu Ini by the way kapan bukanya Oh ya ampun Gue kira kesana dong Sama deh teman-teman Ternyata tempatnya masih sama Oke oke tenang 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 kita tolong tenang Ini ada jagoan disini Kau gak liat ini jagoannya Gak bisa shift lock Gue lupa Oke di game ini gak bisa shift lock Dan gue sendirian teman-teman Oh my god Oh my god Bisa gak ya Ya bisa lah ya Dia cuma level 4 kok Kita slash Mati kalian Ini kalau gak selang Eh buat naikin critical deh teman-teman Udah terlalu easy ya buat kita Ini kita level 16 Jauh lah Wah Ini kayaknya efeknya juga diubah deh Kayaknya gak kayak begini deh dulu Iya kayaknya efeknya dulu gak begini deh Yang ini Yang E ya Ini beda banget sih Yang efeknya sih masih sama Akhirnya juga masih sama ya Cuman Berbeda gitu loh semua efek-efeknya Keren sih Ini developernya beneran Niat buat game gitu loh teman-teman Ini yang gue demen nih Dari game-game yang biasanya berbayar ya Sebenernya ada game bagus juga sih Satu namanya Rogue Lineage Rogue Lineage ya Katanya itu bagus juga Dan katanya itu salah satu game tersulit di Rogue Dogs Jadi Gue gak tau akan gue main apa enggak ya Gue punya sih game ya Dan itu harganya lumayan mahal teman-teman Gue beli harganya 250 kalau gak salah 250 robux ya Jadi ya sekitar 20 ribuan lah Wow wow rame banget cuy ini Kita pake critical Wuh keren anjay Keren 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 Oh iya rune rune Gue Gue pake sekarang apa ya Fire rune Oke dan pedang pertama gue ini ya Si Frenzy ini Pedang kedua gue masih pake rose glass Mungkin nanti akan gue ganti juga sih Tunggu critical Liat cepet gak dari Buh Buh gila teman-teman Sakit banget Keren sih Jadi dual wielder gini keren ya Teman-teman ternyata Yang misi-misi disitu tuh Itu bukan quest ya Itu tuh kayak masuk ke dungeon Ternyata tuh misi-misi Kayak dungeon biasa teman-teman Astaga gue kira kayak ada quest khusus gitu dong Kayak objektif yang disini nih Oit Gue baru ngeliat nih objektif disini teman-teman Kita harus nge-complete semua ini Baru bisa ke next world ya Ini level berapa ya Gue lupa Gue lupa Bentar Kalau gak salah yang krabby crusade tuh Level Ini ada level-levelnya sih Itu level 6 ya Coba kita ke level 6 itu ya Eh level 1 dulu deh Level 1 ini apa ya Kayaknya yang krabby crusade tuh ya level 1 deh teman-teman Nih Krabby crusade tuh level 1 Lalu Dire boar wolf tuh level 6 ya Dan selanjutnya selanjutnya Oke kita coba ya Eh ini Wah gede banget sih teman-teman Halo Oh iya mantep cuy Jadi open world gini loh Kalian liat tuh Jadi Wih keren 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 Nah ini baru game keren ini RPG RPG nya bagus ya Walaupun Ada dungeon Tapi tuh gak dungeon doang gitu Kalau kayak dungeon quest kan cuman dungeon doang Mungkin ya Gue gak tau juga sih Tapi kalau ini tuh Ada Udah buset dah Sampe naik ke atas gitu Cuman ini tuh ada kayak Ada kayak Tuh apa lagi tuh Strawberry Dari pet food Apaan tuh pet food Oh bisa dikasih makan cuy Pet nya Wow Gue baru tau tuh pet nya bisa dikasih makan Oh masih dikeluarin ya Ampun Namain XP teman-teman Lumayan ya Oh berarti XP nya tuh Dia nambah Kalau Dapat makan sama Nyalasain quest dungeon ya Siap siap Oke kita quest dulu lah Ngapain jadi ngelawain Si boarhead ini Kita mau nyelasain Objektif ini kan Untuk bisa pergi ke next world Tadi mana ya Kok nyasar Oh disini disini Nah ini dia Ini nama kotanya nih temen-temen Windeloh Yoi Namanya lucu betul ya Oke Iya dikredit cruiset kan Level 1 nih Oke deh siap Waduh kok gue dikec ya Alright teman-teman Karena entah kenapa gue dikec Nggak ngerti gue kenapa Itu kayaknya masih ngebug sih Jadi Gue sebentar lagi mau pergi juga sih Jadi kayaknya gue gak sempet Untuk main lama-lama ya Untuk hari minggu Jadi kalian maklumin aja Kalau hari minggu ini Gue Biasanya Dan sepertinya akan Keterusan sampai selanjutnya ya Hari minggu Itu gue main gamenya Gak bisa lama-lama ya Paling gue cuma main Game Roblox Seperti ini doang sih World Zero Dan ya gue cuma mau kasih tau Update terbaru dari World Zero doang sih Dibuat jadi kayak Open World gini ya Gue gak tau sih Sejak kapan di update Gue gak perhatiin ya Tapi ini keren sih Menurut gue temen-temen ya Konsepnya sih bagus Konsep RPGnya dapet ya Bagus ya Kayak game-game zaman dulu Kayak Dragones Kalau kalian tau Nah itu sama-sama Sama-sama kayak gini nih Cuman Ada gak ya Game Roblox Yang combatnya Kayak se-se-kompleks Dragones kayak gitu Kalau ada sih Keren banget ya Jadi gue harap Game kayak gini nih Bakal lebih banyak sih Di Roblox Karena ini bagus banget sih Game-game kayak begini Terutama Open World RPG ya Kayaknya baru ini deh Open World RPG apa ya Apalagi ya Yang bener-bener Open World gitu loh temen-temen Kalau ini kan Bisa tuh sebenernya Kalian ke level 3 juga Ada monster-monsternya gitu kan Ini kalian liat ya Dia tuh ada monster-monsternya Walaupun Kayaknya se-level-level Kecil gitu ya Cuma level 3 Gini nih Tuh Ini monsternya bisa Bisa dibunuh nih temen-temen tuh Jadi kalian sebenernya bisa leveling dari sini Kalian dapet XP kok tuh Jadi gak harus main ke dungeon gitu loh Mungkin kalian kalau ke dungeon tuh Buat gak dapetin Equip doang ya Mungkin di Kayak gini-gini gak bisa dapetin Equip Oke kayaknya udah cukup Sampai sini aja deh Ini kenapa nih Lah Lah Eh yuk kenapa yuk Ini ada akut suki disini Ini orang ya Eh bukan nih Ini apaan Itu kenapa ada orang nyongsek disitu Udah udah Gue gak ngerti Yaudah Oke udah itu aja sih temen-temen ya Untuk video kali ini Jadi ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa juga subscribe Jangan lupa share ke temen-temen kalian Woh Pedangnya keren banget Nanti kita akan kayak gitu temen-temen ya Sampai mana tuh gue Oh iya jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya